Intro Tersangka sekaligus pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi akan memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung. Dia akan tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022. Kuasa hukum Surya Darmadi, Juniper Girsang mengatakan, kedatangan ini membuktikan kliennya tidak melarikan diri. Juniper mengatakan kedatangan Surya Darmadi secara fisik adalah nasihat dari para kuasa hukum. Sebab kehadiran kliennya secara fisik penting dan utama dari klarifikasi perkara ini. Juniper pun memastikan Surya Darmadi siap mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Intro Surya Darmadi merupakan buron dua lembaga hukum sekaligus, yakni KPK dan Kejaksaan Agung. KPK menetapkan Surya Darmadi sebagai buron pada 2019. Namanya terseret kasus suap revisi alih fungsi lahan perhutanan di Riau ke Kementerian Kehutanan. Sementara Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka pada awal Agustus lalu. Ini terkait kasus korupsi penyerobotan lahan di Riau yang merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Sementara Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi Terima kasih.